Ya, itu menurut undang-undang memang sekarang yang mengeluarkan sertifikasi halal itu BPJPH, Badan Penjamin Sertifikasi Halal. Jadi, tetapi itu sebenarnya prosesnya cukup panjang ya, seharusnya sudah ada LPH, Lembaga Penjamin Halal. Jadi, prosesnya itu dari masyarakat ya, ke LPH dulu, kemudian LPH memproses, ditek dan lain-lain oleh petugas sertifikasi halal, kemudian baru dimasukkan ke BPJPH untuk disertifikasi gitu. Sertifikasi halal barangkulah, aku setuju-setuju aja dan seneng ada dana banyak yang masuk dari sertifikasi halal. Cuman kan gak masuk akal, gak maksud saya itu fokus sama Allah aja, kalau Anda cari surga mungkin dapat surga, tapi belum itu dapat Allah, karena Allah nanti menyebabkan kamu. Elah kamu lihat cari surga, enggak cari aku, jadi Tuhan malas betul masuk ke surga. Label halal MUI tidak berlaku lagi. Menaki Akut berkata, sertifikasi halal oleh pemerintah, bukan lagi ormas. Label halal yang telah diterbitkan Majelis Ulama Indonesia tidak akan berlaku lagi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menteri Agama Yakut Helil Komas lewat postingan di akun Instagram Adgus Yakut pada Senin 12 Maret 2022. Menaki Akut menegaskan sertifikasi halal sebagaimana ketentuan undang-undang. Kini diselenggarakan pemerintah, yakni melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022 tentang penetapan label halal. Di waktu-waktu yang akan datang, secara bertahap label halal yang diterbitkan oleh MUI dinyatakan tidak berlaku lagi. Sertifikasi halal sebagaimana ketentuan undang-undang diselenggarakan oleh pemerintah, bukan lagi ormas, tulis menaki akut pada caption. Dalam postingannya, menaki akut menyertakan link artikel berjudul purse release ditetapkan. Label halal Indonesia berlaku nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Surat keputusan ditetapkan di Jakarta pada 10 Februari 2022. Ditanda tangani oleh Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham dan berlaku efektif terhitung sejak 1 Maret 2022. Penetapan label halal tersebut menurut Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Penetapan ini juga bagian dari pelaksanaan amanat peraturan pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH. Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 37 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Maka BPJPH menetapkan label halal dalam bentuk logo sebagaimana yang secara resmi kita cantumkan dalam keputusan Kepala BPJPH. Ungkap Akil Irham di Jakarta Sabtu 12 Maret 2022. Akil Irham menjelaskan label halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai keindonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik berkarakter kuat dan mempresentasikan halal Indonesia. Bentuk label halal Indonesia terdiri atas dua objek yaitu bentuk gunungan dan motif surjan atau lurik gunungan pada bayang kulit yang berbentuk limas lancip ke atas. Ini melambangkan kehidupan manusia kata Akil Irham mengilustrasikan. Bentuk tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, maka manusia harus semakin mengerucut, menunggaling jiwa, rasa, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan, atau semakin dekat dengan sang pencipta. Sedangkan motif surjan yang juga disebut pakaian takwa mengandung makna-makna filosofi yang cukup dalam. Di antaranya bagian leher baju surjan memiliki kancing tiga pasang, yang kesemuanya itu menggambarkan rukun iman. Selain itu motif surjan atau lurik yang sejajar satu sama lain juga mengandung makna sebagai pembeda atau pemberi batas yang jelas. Hal itu sejalan dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia untuk menghadirkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Imbuh Akil Irham. Akil Irham menambahkan bahwa label halal Indonesia menggunakan ungu sebagai warna utama label dan hijau toska sebagai warna sekundernya. Ungu adalah warna utama label halal Indonesia. Warna ungu mempresentasikan makna keimanan, kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi. Sedangkan warna sekundernya adalah hijau toska, yang mewakili makna kebijaksanaan, stabilitas, dan ketenangan jelas Akil Irham. Sekretaris BPJPH Muhammad Arfi Hatim menjelaskan bahwa label halal Indonesia berlaku secara nasional. Label ini sekaligus menjadi tanda suatu produk telah terjamin kehalalannya, dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH. Karena itu pencantuman label halal Indonesia wajib dilakukan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan atau tempat tertentu pada produk. Label halal Indonesia ini selanjutnya wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan atau tempat tertentu pada produk, kata Arfi Hatim. Sebagai penanda kehalalan suatu produk, maka pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat atau konsumen. Pencantuman label halal juga dipastikan tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 33 tentang jaminan produk halal, pencantuman label halal merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Disamping kewajiban menjaga kehalalan produk secara konsisten, memastikan terhindarnya seluruh aspek produksi dari produk tidak halal, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH Tegas Arfi. Sekretaris BPJPH Arfi Hatim menambahkan label halal Indonesia terdiri dari dua komponen, logogram dan logotype. Logogram merupa bentuk gunungan dan motif surjan, sedang logotype berupa tulisan halal Indonesia yang berada di bawah bentuk gunungan dan motif surjan. Dalam pengaplikasiannya, kedua komponen label ini tidak boleh dipisah. Secara detail, warna ungu label halal Indonesia memiliki kode warna Hashtag 670075 Panton2612C Sedangkan warna sekunder hijau Tosca Memiliki kode warna Hashtag 3DC3A3 Panton1535718TPX Keputusan Kepala BPJPH No.40 Tahun 2022 Tentang penetapan label halal dan panduan teknis tentang penggunaan label halal selanjutnya dapat diakses di laman resmi BPJPH Selanjutnya, mari kita gunakan label halal Indonesia ini sesuai ketentuan Sebagai penanda yang membudakan kita semua seluruh masyarakat Indonesia Dalam mengidentifikasi produk yang telah terjamin dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH Tandasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!